Halo sahabat kreatif tool kembali kita ketemu lagi sahabat para tukang dan rekomendasi buat power tool untuk power untuk para tukang di udang masing-masing Nah kali ini kali ini saya akan mereview Hitachi Gerinda Hitachi 10G10SS2 ini yang 4 in ya ini yang 4 in untuk lebih ini nya mari kita unboxing aja dan mari kita lihat apa aja yang dikrut di dalamnya supaya lebih ini lagi langsung kita unboxing aja oke kita unboxing aja ya ini inputnya ini yang Hitachi ini 600watt ini 600watt 4 in ini guys dia inputnya ini Hitachi nah enaknya ini ini enaknya saya lebih suka Gerinda yang on-off nya disini banyak kalau banyak posisi-posisi hidup tinggal gini pas langsung dimatiin langsung dah terpenting langsung kayak gini Nah untuk lebih detainnya nanti Mari kita hati aja ya kita unboxing aja ini Hitachi Hitachi kunci G10SS2 220 volt 600watt ini asli Jepang kayaknya ya ini sangat kokoh ini kokoh banget main jatuh teman kemudian ikut-ikut apa lagi ini pemuka seperti biasa ya ini kunci buat pemuka ini apa kunci kucing jerida dan ke-apa pelindung mata atau eh gua-guar mata jeridanya udah mungkin gitu aja dan bukan pedoman ini itu aja yang bisa kita ini nah teman-teman untuk ini apa namanya supaya lebih di Abdul lagi kita akan tes soalnya ini juga gerinda yang pernah saya miliki itu Makita Bos maktek dan beberapa merek lainnya seperti Riu saya nggak pernah yang punya yang kita cek kayak gini Hai dan saya lihat di bengkel-bengkel mekanik bisa banyak yang pakai kayak gini kopi saya tes memang bagus sangat kokoh supaya lebih ini lagi kita mari kita tes aja nanti ini teman ini sangat kokoh ya supaya lebih ini eh mari kita tes ya kita tes aja suaranya bagaimana oke nah teman-teman kayak gini ke handle nya nggak ikut emang-emang ya kayak Makita kayak seperti Bos Hai dual memang nggak ikut handle-handle ini hanya 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 yang udah jadi tayang yang apa namanya yang konvensional yang yang ikut yang seperti itu tapi yang yang udah kelasi taci ini Bos dan rumah kita dan igual memang ini nggak ikut handle-handle kita tes aja suaranya bagaimana oke hai 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 Nah teman-teman memang apa yang pernah saya pakai ini nggak ini ya apa suaranya sangat halus dan enggak gemetar dan samalah kayak apa namanya pesaingnya kayak bos makita dan di wal kayaknya ini kualitasnya itu udah pasang ketingnya ini ketingnya udah ha udah lumayan ngaguk rusya udah abrasi dan mari kita tes pemotongan yang pertama ini ini ya berapa besi holok besi holok bulat hai 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 saya tes di besi kolokotak ini lumayan tipis ya tapi nggak apa-apa hanya untuk mengetes aja kualitasnya bagaimana tapi sejauh ini yang saya pakai ini benar-benar kokoh teman-teman ini ini sangat bagus dan suaranya pun sangat enak ya sangat enak dan dipakainya juga sangat sangat kokoh di tangan dan sangat simpel soalnya ini on-offnya udah beda-beda ya beda-beda kesukaan apa ya teknik dunggang teknik kalau saya lebih suka di disini on-offnya karena cepat kalau dimatiinnya nah ini kualitasnya saya nggak ada endorse atau apapun good mantap dan sangat berlaku itulah dan masalah harganya tadi kita lupa ya saya lupa untuk Nesto ini 400 ribuan lah di toko-toko dan untuk untuk sementara ini untuk yang saya tesi sangat bagus-bagus